Terima kasih. Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dan para investor yang ada, hari ini kami melakukan launching ekspor perdana produk perikanan di Kabupaten Biak Numfor via Jakarta menuju ke Singapura yang dilaksanakan pada hari ini. Ada pun produk perikanan yang kami ekspor di hari ini yaitu tuna loin, lobster, kepiting, maupun tuna frozen kurang lebih sebanyak 28 ton yang diekspor pada hari ini, baik menggunakan maskapai pesawat Sriwijaya tetapi juga via kapal laut. Ini yang telah kami lakukan dan kami bersyukur karena hari ini Menko Marves, Pak Luhut Panjaitan secara resmi, melunching atau meresmikan ekspor perdana dari Kabupaten Biak Numfor yang telah dilakukan di hari ini. Harapan kami dari pemerintah daerah, produksi yang kami lakukan secara khusus untuk ekspor ikan maupun tuna, lobster, kepiting ini akan berkelanjutan, sehingga kami terus mengajak segenap masyarakat, stakeholder yang ada untuk memberikan motivasi, semangat untuk dapat mendukung keberlangsungan ekspor yang ada di Kabupaten Biak Numfor menuju ke luar negeri secara khusus ke Singapura yang hari ini telah kami lakukan. Kami pun membina masyarakat Kabupaten Biak Numfor secara khusus para nelayan untuk terus mengembangkan produksi-produksi petangkap mereka sehingga dapat menopang keberlangsungan ekspor tersebut dengan harapan ekspor ini tidak hanya di hari ini tetapi akan berkelanjutan dan kami bersyukur kami mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat baik dari Pak Menko Marves maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga harapan kami beberapa fasilitas penopang dan pendukung untuk meningkatkan ekspor di Biak dapat dibantu oleh pemerintah pusat juga sehingga kami terus akan menopang produk ekspor dari Kabupaten Biak Numfor Kali ini saya mengapresiasi gerbakan besar dari pemerintah pihak Numfor, jubi dan tuan-tuan keberikanan Desk For, kepiting dan udang lobster dalam bentuk hidup dan loin tuna secara perdana ke Singapura dengan menggunakan kagum sawat Sriwijaya Indonesia kita ini adalah negara-negara yang hanya kadang-kadang tidak kita lolah dengan baik sekarang kita mulai melihat dengan lolahan yang terintegrasi kita bisa jalan seperti yang di Biak ini kita lolah secara terintegrasi dan pasti buahnya baik dan akan dinikmati juga oleh masyarakat saya memahami untuk menggerakkan ekspor komunitas perikanan tentu bukanlah satu pekerjaan yang mudah karena diperlukan kesiapan baik teknis dan regulasi apalagi tugas inisiasi ekspor dari biak dan tua di inisiasi pada bulan maru 2021 dan realisasinya sekarang ini dan saya mendorong betul dengan Pak Bupati kami berbincang-bincang berapa kali saya dorong supaya segera dilakukan saya tidak perlu ragu-ragu Pak Bupati dan seluruh unsur-unsur di Kabupaten Biak kerja saja kita akan bantu supaya jalan dan tidak asal jalan tapi juga berkualitas dan lingkungannya diperhatikan karena masalah lingkungan itu penting dan juga menyambut Covid-19 atau Delta Varia juga diperhatikan karena bisa saja produknya nanti kalau tidak di manage dengan baik itu ditolak di tempat tujuan karena packagingnya mungkin tidak menjadi standar oleh karena itu saya minta pada Pak Bupati dengan teman-teman pejabat di Kabupaten Biak supaya betul-betul bekerjasama dan memenuhi standar internasional dan kita bisa dan kalau ada masalah Bapak, Ibu, jangan beratu beritahu kami telepon ada staff saya Pak Dini Harja ada juga staff saya di kantor yang lain yang bisa telepon saya Pak Bupati ngerti nombor telepon saya ekspor perdana koperitas perikangan dari Biak Unfor sebanyak 28 ton pada hari ini membuktikan bahwa semua masalah akan terselesaikan dengan Pemimpin Besar untuk maju bertarung kerjasama untuk mencapai tujuan serta mimpi yaitu menjadikan negara Indonesia yang tanggung saya di Pak Bupati ya jangan sampai berhenti kalau ada masalah anda secara dinit telepon saya kita selesaikan dan saya janji sahabat Bupati saya mau ke Biak dan jual setual saya inginkan lihat mau ini janji dan berlanjut ya berlanjut saya senang dan bangga dan berterima kasih kepada semua pihak baik di komunitas pusat maupun daerah serta yang telah bergotong royong memunculkan ekspor komunitas perikan pada hari ini waktu itu banyak yang ragu dan saya beritahu Pak Bupati tidak ada masalah jalan saja jalan saja tinggal sekarang kualitasnya Pak Bupati harus dilihat dan dilaksukan secara berlanjut kebersihannya diperhatikan masalah tadi Covid yang isu sekarang ini juga diperhatikan kalau itu anda perhatikan diganti dan bekerja secara terpadu Pak Bupati anda pasti bisa saya melihat Pak Bupati di ketemu sama saya beberapa kali berbincang-bincang seorang Bupati yang bisa diharapkan jadi saya minta setelah saya buang dan saya sekali lagi mengucapkan puji sukur pada Tuhan yang makasih dan saya secara resmi melepas launching ekspor perdana komunitas perikanan dari Bia Kenufor Provinsi Papua ke Singapura selamat berdoa dan semoga Tuhan makasih menemani Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa berdoa doa itu kekuatan yang paling kuat dan kalau anda berdoa dan melakukan dengan baik bekerja dengan hati saya yakin Tuhan akan memberkati itu kesaksian saya pada hari Sabtu ini buat anda sekalian sekali lagi jangan pernah ragu Tuhan beserta kita terima kasih selamat bertugas